Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mulai mengelar vaksinasi PMK pada sapi Senin 18 Juli 2022. Pada tahap awal, alokasi bantuan vaksin PMK dari pusat sebanyak 5.000 dosis akan diprioritaskan pada sapi dengan jumlah sasaran 2.500 ekor atau 2.500 dosis. Berdasarkan data di Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, vaksinasi PMK akan dilakukan Puskeswan I Tabanan menyasar kelompok ketahanan pangan di Kecamatan Marge, yaitu Desa Batanyuh, Banjar Batanyuh, Kaje, kelompok Banteng Mesari, dan Desa Pekan Belayu. Selanjutnya, kegiatan yang sama dilakukan UPTD Puskeswan III menyasar kelompok ternak yang ada di Banjar Dinas Labih Pangkung Kuning, Banjar Dinas Labih Tengah, dan Banjar Dinas Labih Wanesari. Kepala Bidang Pertanakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tabanan, Gede Eka Parta Ariana menyampaikan, vaksinasi PMK akan dilakukan secara bertahap menyasar ternak sapi sebagai prioritas pertama. Pada tahap awal dari total 5.000 dosis vaksin PMK yang didapat Kabupaten Tabanan, kemungkinan hanya dimanfaatkan setengahnya atau 2.500 dosis. Sisanya akan digunakan sebagai booster atau akan dilakukan vaksinasi lagi setelah 2 minggu pasca vaksin pertama. Bercermin dari itu pula, alokasi dosis vaksin yang didapat belum bisa menjangkau total populasi sapi di Kabupaten Tabanan sebanyak 39.329 ekor. Belum lagi ditambah populasi kambing mencapai 1.754 ekor, populasi kerbau 59 ekor, dan babi 22.681 ekor. Vaksinasi PMK direncanakan menyasar seluruh populasi ternak yang rentan tertular, hanya saja untuk menuntaskan tergantung kedatangan vaksin dari pemerintah pusat. Pada tahap awal, wilayah sasaran vaksinasi PMK diprioritaskan di kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain. Pihaknya menargetkan vaksinasi untuk dosis pertama, tuntas dilakukan selama 2 minggu. Selanjutnya akan dilakukan vaksinasi kembali atau booster pada 2 minggu berikutnya. Parta Ariana menambahkan, vaksinasi PMK menyasar semua sapi. Artinya, sapi dengan kondisi bunting, anakan, hingga indukan akan menjadi target sasaran vaksinasi PMK dengan ukuran pemakaian 1 dosis vaksin untuk 1 ekor sapi. Manik Bisnis Bali melaporkan.